Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Di video yang kelima ini Di video yang kelima ini Saya akan membahas tentang Penelusuran Kepusakaan Sebelum masuk ke materi Kalian subscribe channel kami Dan like video ini Agenda pada hari ini Yaitu Introduce atau perkenalan Topik pembahasan Lalu penutup Sebelum masuk ke materi Saya akan memperkenalkan diri Nama saya Menati Syai Mamolaya Min 181-09-1212-0013 Prodi Kesehatan Masyarakat Di Pakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkuran Yang akan kita bahas pada hari ini Yaitu yang pertama Batasan pinjauan ustaka Kegunaan pinjauan ustaka Diisi tujuan ustaka Dan cara kita untuk menelusuri Kepustakaan Yang pertama yaitu Batasan pinjauan ustaka Di lingkungan pendidikan tinggi Baik mahasiswa dan noten Ini terhasil lagi dengan istilah Pinjauan ustaka Pada tingkat diploma 1-4 dan serata S1 menggunakan istilah Pinjauan ustaka pada bab 2 Sedangkan pada tingkat Sajar-sajana S2 atau S3 Menggunakan istilah Kajian ustaka Selanjutnya dalam luntusan ini Akan menggunakan istilah Pinjauan ustaka Pinjauan ustaka adalah Pengkajian kembali Literatur-literatur yang relevan Dengan penelitian yang sedang dikerjakan Istilah lain dari Pinjauan ustaka yang selain digunakan Para peneliti adalah Studi literatur Studi literatur yang dibuat Dengan membaca banyak buku Majalah kesehatan Artikel Ketunal penelitian Dan sumber lainnya Akan mempermudah Peneliti dalam Merumutkan Perangkap Konsep penelitian Sirius khas dari penelitian ini Akan tampak dengan Melampirkan referensi Yang digunakan Dalam daftar ustaka Baik dari buku-buku ajar Artikel Dan jurnal penelitian sebelumnya Selanjutnya yaitu Pugunaan dari tinjauan ustaka Tinjauan ustaka Ada 6 Pugunaan Yang pertama yaitu Mengkaji sejarah permasalahan Membantu pemilihan Prosegel penelitian Mendalami landasan teori Yang berkaitan dengan Permasalahan Mengkaji kelebihan Dan kekurangan Dari penelitian sebelumnya Menghindari duplikasi penelitian Dan yang terakhir Yaitu Menunjang perumusan permasalahan Pugunaan pertama Yaitu Mengkaji sejarah permasalahan Meliputi perkembangan Permasalahan Dan perkembangan penelitian Atas permasalahan tersebut Dalam tinjauan ustaka Kajian selalu Mengaju pada Pustaka yang ada Pengkajian kronologis Atas penelitian-penelitian Yang pernah dilakukan Atas permasalahan Akan membantu Mengenai gambaran Tentang apa Yang telah dilakukan Untuk peneliti-peneliti lain Dalam permasalahan tersebut Gambaran bermanfaat Terutama tentang pendekatan Yang dipakai Dari hasil yang didapat Kegunaan yang kedua Yaitu Membantu Pemilihan Prosedur penelitian Dalam merancang Prosedur penelitian Pengkajian Meliputi Kelebihan Dan kelemahan Prosedur-prosedur Yang dipakai Dalam menjawab Permasalahan Dengan Mengatakui Kelebihan Dan kelemahan Prosedur-prosedur tersebut Kemudian Dapat dipilih Diadakannya Penyesuaian Dan dirancang Suatu prosedur Yang cocok Untuk penelitian Yang dihadapi Penggunanya ketiga Yaitu Mendalami Landasan teori Yang berkaitan Dengan Permasalahan Pengkajian Pustaka Dalam hal ini Yang akan berguna Bagi pendalaman Pengetahuan Seutuhnya Tentang Teori Atau Bidang Pengetahuan Yang berkaitan Dengan Permasalahan Pengenalan Teori-teori Yang tercakup Dalam bidang Atau area Permasalahan Diperlukan Untuk Meremuskan Landasan Teori Sebagai Basis Perumusan Hipotesa Atau Keterangan Epilis Yang diharapkan Gunaan Yang keempat Yaitu Mengkaji Kelebihan Dan Kekurangan Hasil Penelitian Yang terdahulu Di awal Tentang Ini Disebutkan Bahwa Kegunaan Tijabustaka Yang dikenal Umumnya Dalam Membuktikan Bahwa Penelitian Yang diusulkan Belum Pernah Dilakukan Sebelumnya Membuktian Kehasilian Penelitian Ini Bersumber Pada Pengkajian Terhadap Penelitian Penelitian Yang Pernah Dilakukan Bukti Yang dicari Bisa Yang merupakan Ternyataan Bahwa Belum Pernah Ada Penelitian Dilakukan Dalam Permasalahan Itu Atau Hasil Penelitian Yang pernah Ada Belum Mantap Atau Masih Mengandung Kesalahan Atau Kekurangan Dalam Beberapa Hal Dan Perlu Diulangi Atau Dilepapi Kegunaan Yang kelima Yaitu Menghindari Duplikasi Penelitian Kegunaan Yang kelima Ini Agar Diterjadi Duplikasi Penelitian Sangat Jelas Maksudnya Masalahnya Tidak Semua Azul Penelitian Dilaporkan Sejarah Luas Dengan Demikian Publikasi Atau Seminar Atau Jaringan Informasi Jaringan Tentang Hasil Penelitian Sangat Penting Dalam Hal Ini Peneliti Perlu Mengatahami Sumber Informasi Pustaka Dan Mempunyai Hubungan Dengan Sumber Sumber Tersebut Pijuang Pustaka Berkaitan Dengan Hal Ini Dibunah Untuk Membebarkan Seluruh Pengetah Dengan Permasalahan Yang Akan Dihadap Kegunaan Yang Keenam Dan Yang Terakhir Yaitu Menunjang Perumusan Permasalahan Kegunaan Yang Keenam Dan Taktis Ini Berkaitan Dengan Perumusan Permasalahan Pengajian Pustaka Yang Meluas Tapi Tajam Memprehensif Dan Bersistem Pada Akhirnya Diakhiri Dengan Suatu Kesimpulan Yang Memuat Permasalahan Apa Yang Tersisa Yang Memerlukan Penelitian Yang Membeda Yang Membedakan Penelitian Disusul Dengan Penelitian Penelitian Yang Pernah Dilakukan Dalam Kesimpulan Tersebut Rumusan Permasalahan Disunjang Kementapannya Pada Beberapa Formul Penelitian Bagian Kesimpulan Ini Sengaja Dipisahkan Tersendiri Agar Lebih Jelas Melonjol Dari Tempatkan Sudah Tinjauan Pustaka Serta Diberi Judul Berikutnya Adalah Isi Dari Tinjauan Pustaka Dalam Hal Organisasi Tinjauan Pustaka Meliputi Pendahuluan Pembahasan Dan Kesimpulan Dan Disini Saya Akan Menjelaskan Apa Itu Pendahuluan Dalam Bagian Pendahuluan Biasanya Ditujukan Peninjauan Dan Kriteria Penetapan Pustaka Yang Akan Diterjau Dapat Dilukapkan Dengan Sederetan Pertanyaan Keingin Pahuan Pada Bagian Pendahuluan Ini Pula Dijelaskan Tentang Organisasi Tinjauan Pertama Yaitu Pengelompokan Secara Sistematis Dengan Menggunakan Judul Dan Subjudul Pembahasan 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 Disusun Sesuai Organisasi Atau Diterjauhan Dalam Bagian Pendahuluan Pembahasan Pustaka Perlu Dipertimbangkan Keterbatasan Bahwa Tidak Mungkin Semua Pustaka Dibahas Dengan Keringkian Yang Sama Ada Pustaka Yang Lebih Penting Dan Perlu Dibahas Lebih Linci Daripada Pustaka Yang Lain Dalam Hal Ini Ada Pemilikan Isi Keringkian Dapat Diterapkan Pada Salah Pustaka Sedangkan Pustaka Lainnya Dikud Disebutkan Saja Tapi Tidak Perlu Dirinci Yang Terakhir Yaitu Kesimpulan Dijelang Pustaka Diakhiri Dengan Kesimpulan Ringkasan Atau Menjelaskan Tentang Apa Tidak Terima Dijelang Pustaka Tersebut Secara Rinci Kesimpulan Atau Ringkasan Tersebut Yang Membuat Jawaban Terhadap Pertanyaan Pertanyaan Berikut Yang Pertama Itu Satu Saat Ini Mengenai Pengetahuan Yang Berkaitan Dengan Pemasalahan Yang Akan Diteripi Yang Kedua Itu Penelidian Penelidian Terdahulu Yang Dengan Pemasalahan Yang Dihadapi Adakah Sesuatu Apakah Yang Ada Dan Manfaat Yang Tiga Yaitu Kualitas Penelidian Penelidian Yang Dikaji Yang Keempat Yaitu Kedudukan Dan Penelidian Yang Dihusulkan Dalam Konteks Ilmu Pengetahuan Yang Ada Pembahasannya Terakhir Yaitu Cara Kita Melakukan Penelusuran Kepustakaan Ada Empat Cara Yang Dapat Digunakan Yaitu Penelusuran Sistem Manual Penelusuran Sistem Komputer Penelusuran CD Room Dan Yang Terakhir Penelusuran Melalui Internet Yang Pertama Saya Menjelaskan Apa Penelusuran Sistem Manual Penelusuran Penelusuran Sistem Manual Berarti Kita Harus Mencari Sendiri Ustazah Yang Akan Kita Cari Berdasarkan Penelusuran Dalam Sistem Manual Terbagi Menjadi Empat Yaitu Katalog Nama Pengarang Katalog Jodh Buku Katalog Subjek Katalog Topik Katalog Nama Pengarang Menggunakan Dalam Katalog Nama Pengarang Ini Kita Menggunakan Kartu Katalog Pengarang Dalam Penelusuran Pustaka Mengharuskan Kita Harus Mengertahui Nama Pengarang Dan Buku Atau Pulisan Yang Yang Kedua Yaitu Katalog Judul Buku Penggunaan Katalog Judul Buku Dalam Penelusuran Pustaka Mengharuskan Kita Mengertahui Terlebih Dahulu Judul Apa Atau Tulisan Apa Yang Kita Cari Untuk Pustaka Yang Ketiga Yaitu Katalog Subjek Pada Katalog Subjek Cara Penelusuran Pustaka Dengan Kartu Katalog Subjek Mengharuskan Kita Mengertahui Terlebih Dahulu Subjek Buku Yang Ingin Dicari Yang Keempat Dan Terakhir Yaitu Katalog Topik Pada Katalog Topik Ini Penelusuran Pustaka Melalui Katalog Topik Terlebih Dahulu Harus Mengertahui Nomor Kode Kelas Topik Buku Yang Akan Kita Cari Jadi Ada Perbedaan Yang Kita Dapatkan Dari Penelusuran Sistem Manual Ini Yaitu Katalog Nama Pengarang Yaitu Kita Mencari Nama Pengarang Yang Ketua Katalog Judul Buku Kita Mencari Judul Bukunya Yang Ketiga Katalog Subjek Kita Mencari Subjek Buku Yang Menjadi Bustaka Yang Keempat Katalog Topik Kita Mencari Kode Kelas Topik Selanjutnya Penelusuran Pinjau Bustaka Dengan Sistem Komputer Pada Sistem Komputer Terdapat Dua Sistem Pencari Yaitu OPEC Dan Sistem Kontrol Sirkulasi Bahan Pustaka Yang Pertama Yaitu OPEC Atau Singkatannya Atau Kepanjangannya Yaitu Sistem Online Public Access Pada OPEC Ini Komputer Dimana Semua Literatur Cetak Yang Ada Di Kepustakaan Dan Tengah Di Input Datanya Komputer Dapat Dilihat Lokasi Jumlah Serta Kesedianya Sedangkan Sistem Kontrol Sirkulasi Bahan Pustaka Kita Menggunakan Program Micro CDS Garis Miring Isis Versi 3.08 C Unicos Tahun 1997 Berikutnya Kita Jawab Pustaka Pustakaan Dengan CD Room Yaitu Dengan Melalui Langkah Basic Search Dan Melalui Langkah Bro Terakhir Kita Dapat Melakukan Penelusuran Melalui Internet Ada Dua Cara Yaitu Search Agent Atau Mesin Pencari Dan Alamat Winsight Penelusuran Menggunakan Search Agent Atau Mesin Pencari Search Agent Antara Suatu Fasilitas Yang Dapat Digunakan Untuk Menentukan Lokasi Dari Suatu Informasi Yang Ada Di Internet Suatu Database Yang Digunakan Untuk Semua Search Agent Yang Memperoleh Masukan Dari Dua Cara Yaitu Melalui Masukan Dari Pengguna Internet Yang Mendapatkan Computer Mereka Search Agent Tersebut Agar Dapat Dicari Dan Diterimukan Oleh Pengguna Internet Lainnya Cara Kedua Adalah Dengan Melepas Sebuah Program Internet Yang Disebut Spider Atau Robot Mencil Lajari Seluruh Internet Dan Menitik Semua Homepage Yang Ada Di Internet Pengguna Answer Answer Agent Dilakukan Dengan Menggunakan Browser Biasa Untuk Masuk Answer Agent Setelah Itu Kita Menuliskan Kata Kunci Atau Press Kunci Yang Inginkan Kemudian Tekan Topol Search Untuk Mencari Maka Selanjutnya Search Agent Yang Akan Melakukan Penggas Hasil Penelusuran Adalah Dalam Bentuk Suatu Junyu Dokumen Referensi Dalam Bentuk Hyperlink Dokumen Aslinya Dan Penjelasan Singkat Tentang Referensi Tersebut Search Agent Yang Umum Dipakai Di Indonesia Adalah Mesin Pencari Dari Website www.google.com www.progo.com www.yahoo.com www.microsoft.com www.exe.com www.msn.com Serta Beberapa Search Agent Yang Keduanya Dapat Melakukan Penelusuran Melalui Alamat Website Berkat Kecanggihan Teknologi Sekarang Melalui Internet Kita Dapat Dengan Mudah Mencari Jurnal Atau Artikel Artikel Ininya Salah Satu Fasilitas Yang Disediakan Melalui Internet Adalah Mengunjungi Atau Menelusuri Situs-situs Yang Disediakan Oleh Penyedia Layan Internet Dari Seluruh Dunia Untuk Dapat Menelusuri Atau Menelusuri Situs-situs Yang Telah Disediakan Maka Kita Menggunakan Program Prozing Untuk Mencari Jurnal Kita Dapat Menggunakan Google Sendik Dan Untuk Mencari Repersi Buku Kita Dapat Menggunakan Google Book Nah Dengan Berakhirnya Cara Kita Untuk Menelusuri Kepustakaan Maka Berakhir Pula Penjelasan Saya Pada Video Kali Ini Itu Semua Penjelasan Dari Saya Salah Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Video Dan Subscribe Channel Kami Dadah